Pajak alat berat saat ini memang merupakan wawenang pemerintah provinsi Tetapi menurut anggota DPRD Tabalong Siti Arbayah Bagi hasil dari pendapatan pajak alat berat Berpengaruh pada pendapatan asli daerah Tabalong Karena 80 persennya merupakan hak pemerintah kabupaten Dengan demikian Siti Arbayah mengharapkan PT Pema Persada dapat melunasi kewajibannya dalam membayar pajak alat berat Guna mendukung pembangunan daerah Kalau kami dari DPRD itu mengharapkan bahwa kewajiban pajak alat berat itu mereka harus membayar Karena kan berdasarkan putusan MK memang tertanggal bulan Oktober itu kemarin Bahwa memang alat berat itu tidak termasuk dari kedaraan bermotor Tetapi selama Undang-Undang Pengganti atau ROPC dari Undang-Undang 289 itu belum dibuat Maka selama 3 tahun itu mereka masih ada kewajiban untuk membayarkan pajak tersebut Jika dipresentasikan 80 persen dari total tunggakan pajak alat berat Yaitu 4,7 miliar rupiah adalah sekitar 3,5 miliar rupiah Yang jika dialokasikan untuk pembangunan desa bisa untuk pembangunan di tiga desa Hendri Ani di Vita Balong melaporkan